Intro Hai Triperls, jumpa lagi bersama iTrip ID Kali ini kita akan membahas tentang 15 tempat wisata di Purwakarta terbaru, kekinian, dan instagramable Keindahan Jawa Barat ternyata tidak hanya sebatas Bandung dan Puncak saja loh Triperls Salah satu yang gak boleh kamu lewatkan adalah Purwakarta Lokasi yang dulu dikenal sebagai kawasan industri ini, kini mulai menjadi kawasan wisata dengan berbagai objek menarik Selain memiliki wisata menakjubkan, Purwakarta pun juga sangat mudah untuk dijangkau dari Jakarta Hanya butuh sekitar 2 jam perjalanan Mau tahu ada objek wisata apa saja yang bisa kamu kunjungi saat berada di Purwakarta? Yuk simak 15 rekomendasi tempat wisata populer yang telah kami rangkum berikut ya Triperls 1. Pasir Langlang Penyawangan Jika Anda ingin berlibur untuk mencari kenyamanan dan keheningan, maka datanglah ke pasir langlang penyawangan Di sana Anda akan disuguhkan alam yang indah dan udara yang sejuk Tempat ini sangat cocok bagi Anda yang ingin bersantai dalam waktu yang lama Di sekitar tempat ini juga terdapat hutan dan juga curug yang mengelilinginya Bahkan bagi Anda yang menyukai sual foto, tempat ini memiliki berbagai spot foto yang unik 2. Curug Tilu Objek wisata ini mempunyai daya tarik berupa kemiripannya dengan Grand Canyon Amerika Mayoritas kawasan wisata ini masih berupa hutan belantara Warna hijau alami airnya mendapat perhatian dari para wisatawan Sesuai dengan namanya Curug Tilu Memiliki tiga undakan Dengan membayar tiket masuk sekitar 5.000 rupiah Anda mendapatkan paket wisata lengkap Seperti menikmati keindahan persona alam di curug tersebut Berenang, berfoto, bahkan eksplorasi alam 3. Tanjakan Cinta Bukan hanya Gunung Semeru yang memiliki tanjakan cinta Akan tetapi Purwakarta memiliki tanjakan cintanya sendiri Yang tentunya tidak kalah keren Sesuai dengan namanya Objek wisata yang satu ini Terkenal dengan unsur keromantisannya Di sana, Anda akan disuguhkan hamparan pemandangan alam yang menyejukkan mata Bahkan, Anda bisa menikmati pemandangan serta berfoto di berbagai sudut tempat wisata ini Selain itu, juga terdapat beberapa warung kecil yang menjual berbagai makanan 4. Waduk Jati Luhur Taukah Anda bahwa waduk ini merupakan waduk terbesar yang ada di Indonesia Tentunya, menyebut nama waduk tidak dapat dilepaskan dengan aneka hiburan yang bersentuhan dengan air Pada tempat ini memiliki pemandangan yang tidak kalah indah di tengah megahnya dan besarnya waduk Beberapa fasilitas juga telah disediakan pada tempat ini Berupa, perahu, tradisional, maupun sped boat untuk berkeliling waduk Jati Luhur Waterworld atau yang disingkat JWW Laka view isora air, cafe berbentuk gelada kapal laut, dan lain sebagainya 5. Hidden Valley Hills Sesuai dari namanya yang cukup menarik Hidden Valley Hills ini menghadirkan liburan mewah untuk Anda Tempat ini memiliki aneka fasilitas yang bisa Anda gunakan Seperti villa, skateboard, serta resort Dan yang tidak kalah penting adalah tempat ini memiliki pemandangan yang oke punya Mengingat hampir di siap sudut tempat ini nantinya dapat Anda gunakan sebagai spot foto yang baik Dijamin Anda tidak akan kecewa saat mempercayakan tempat ini sebagai tujuan untuk menghabiskan waktu Anda nantinya 6. Chikau Park Tempat ini menjadi salah satu objek wisata di Purwakarta Yang saat ini tengah naik daun Mengingat Chikau Park ini selain memiliki desain dan konsep yang menarik Serta masih alami, membuat banyak yang tertarik berbondong-bondong ke tempat ini Apalagi beberapa fasilitas yang ada pada tempat ini memiliki konsep edukasi Tentunya selain bermain dan berlibur Anda atau anak Anda nantinya mendapatkan sesuatu yang bermanfaat 7. Bukit Katumbiri Satu lagi, spot foto yang banyak digemari oleh para wisatawan yaitu Bukit Katumbiri Kata Katumbiri diambil dari bahasa Sunda yang memiliki arti pelangi Selain menyajikan beberapa spot foto yang keren Tempat ini juga menyajikan pemandangan dengan hamparan hijau yang indah dan asri Beberapa fasilitas yang ada di tempat ini juga turut menunjang keindahan dan kenyamanan Anda Seperti gasibu, jembatan, bahkan rumah pohon Di sana Anda bisa mengambil foto yang sangat instagramable dengan berbagai gaya yang kekinian 8. Giri Tirta Kahuripan Jika Anda mencari desinasi wisata kece dan kekinian Tentu saja, Giri Tirta Kahuripan wajib masuk dalam daftar kunjungan Anda Di sini, wisatawan akan dimanjakan dengan pelayanan memuaskan dan dilengkapi dengan sejumlah fasilitas Mulai dari restoran yang menyajikan kuliner lezat, fasilitas hotel, hingga sejumlah wahana outbound Lokasinya yang berada di atas ketinggian 500 mdbl Berhasil menyihir wisatawan yang datang Sensasi bak berada di negeri atas awan dengan suasana alam sejuk Siap menggoreskan kenangan tak terlupa 9. Taman Air Mancur Sri Baduga Ketika mendengar kata taman Umumnya, Anda akan membayangkan sepetak tanah Yang dihiasi rumputan hijau dan bunga bermekaran sebagai primadonanya Namun, sedikit berbeda dengan Taman Air Mancur Sri Baduga Yang justru meninjolkan keindahan air mancur berkat lampu penerangan berwarna-warni Setiap air mancurnya mengeluarkan warna berbeda yang berhasil memanjakan mata Lokasi air mancurnya sendiri dikelilingi oleh danau yang tidak kalah indah 10. Sungai Cidomas Objek wisata alam satu ini sering disebut sebagai Blue River of Purwakarta Karena airnya yang jernih dengan warna hijau kebiruan yang alami Nuan salam yang begitu memikat hati akan Anda dapatkan dengan udara khas pegunungan yang sejuk Gemericik suara air yang menenangkan dan juga pepohonan hijau yang rimbun Selain itu, fasilitas berupa penyewaan ban atau pelampung juga disediakan warga sekitar Untuk Anda yang tidak bisa berenang namun ingin merasakan segarnya air sungai ini 11. Jati Luhur Waterworld Jati Luhur Waterworld adalah destinasi wisata ideal dikunjungi bersama dengan keluarga ataupun sahabat tercinta Di sini Anda akan dibuat takjub dengan adanya 4 kolam renang dengan ukuran berbeda Keempat kolam tersebut dikhususkan untuk area berenang santai, kolam khusus anak, serta kolam bagi orang dewasa Selain itu, pihak pengelola juga melengkapi area kolam renang dengan sejumlah wahana permainan air seru yang tidak boleh dilewatkan Selagi asyik menikmati keseruan mencoba berbagai wahana airnya, pemandangan alam di sekitarnya berhasil memenjakan mata 12. Curug Cipurut Bagi Anda yang menyukai kesendirian dan ketenangan, maka akan sangat cocok untuk berkunjung ke Curug Cipurut ini Wisata ini merupakan sebuah mata air terjun yang berada di gunung Burangrang Yang memiliki suasana yang masih asri Sisi positif dari tempat ini adalah warga sekitar yang berada di daerah tersebut masih menjaga dan merawat dengan baik kondisi alamnya Sehingga tidak usah kaget jika nantinya Anda akan mendapati beraneka tanaman masih mengelilingi tempat ini 13. Galeri Wayang Selain menyimpan segudang wisata alam pemukau, Purwakarta juga memiliki galeri wayang yang tidak kalah menarik dikunjungi Meski museum identik dengan barang antik dan kuno, nyatanya kesan tersebut berbanding terbalik ketika mengunjungi galeri wayang Sebab bangunan museumnya menggunakan gaya modern sesuai selera milenial Seperti namanya, di sini pengunjung bisa melihat koleksi wayang yang didukung dengan pencahayaan dramatis sebagai pelengkapnya Uniknya, museum ini tidak hanya memamerkan wayang khas Jawa Barat semata Namun, ada beberapa wayang khas daerah lainnya 14. Urban Farming Urban Farming Center merupakan salah satu hiburan yang menyenangkan Di tempat wisata ini, terdapat spot foto keren yang bernuansa Eropa Begitu Anda memasuki pintu gerbang, Anda akan dimanjakan dengan ornamen-ornamen berkebun yang cantik dan mengemaskan Pada tempat ini juga terdapat perkebunan serta nantinya, Anda akan mendapatkan ilmu mengenai berkebun Tentunya, tempat ini akan sangat sayang untuk Anda lewatkan, terutama jika Anda berkunjung ke kota ini Jangan lupa berfoto ria ya kawan ketika mengunjungi tempat ini nantinya 15. Bangkai Kereta Stasiun Purwakarta Bertandang ke Purwakarta Jangan lupa sempatkan singgah di Bangkai Kereta Stasiun Purwakarta Tidak hanya menyuguhkan arsitektur stasiun khas bangunan kolonial Namun, di sini Anda bisa menemukan bangkai kereta api dengan desain instagramable Sejumlah kereta api tersebut bisa menjadi latar belakang jamik untuk menghasilkan jebretan yang membuka Karena keunikannya, tempat ini juga pernah menjadi lokasi syuting film Surat Cinta untuk Setarla Wah, ternyata Purwakarta punya segalanya ya Triperls Mulai dari wisata alam, sejarah, hingga kuliner semua bisa kamu datangi Gimana Triperls? Sudah siap mengeksplorasi seluk beluk Purwakarta? Tidak ada salahnya untuk meluangkan waktu sejenak untuk berkunjung ke sana ya Triperls See you next video Bye Sub indo by broth3rmax